Intro Ada seorang petani karet Dia deres pohon karet tersebut dengan alat yang digunakannya Tanggal kulit-kulitnya, keluar getahnya, menetes ke tempat yang disediakannya Yang jadi pertanyaan, si petani tadi dia kumpulkan kulit-kulit itu Lalu dia gabung ke tempat getahnya, kemudian dia jual Bagaimana hukumnya itu? Rish, tipu Bukan sekedar kulit Kalau kulitnya biar supaya berat, ini sekarang bukan kulit Di mana-mana sekarang kalau ada karet besar, dibelah Kenapa dibelah? Karena banyak terjadi begitu dibelah batu, bata di dalam Gotah karet biar supaya berat diisi batu, dikuluh Maka di mana-mana dibelah Belah, tengok, bata, kurikin, batu besar, batu gilingan Ada-ada, batu cincin tak ada, batu cincin mahal Mana orang mau masukkan batu cincin, kelarah Rish, manrasana palai saminna Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami Ini bukan hanya terjadi pada karet, pada sawit Disiram, biar supaya peran Pada semangka, disuntik, biar supaya manis Orang manis betul ni, tak tahu dia disuntik Pada kasus daging sapi, dibuat sapi gerobokan Sapinya tak dipotong Karena kalau dipotong, darahnya tumpah Nanti ringan Malah disiramkan air, sapi itu mati karena tersedak Akhirnya dagingnya berat Dagingnya biru-biru Ini semua Rish, manrasana palai saminna Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami Dimakan hasil aram itu Aram, aram, aram dimakan Masuk ke dalam badan Ayyummalahmin, setiap daging di badan Nabata min haramin, tumbuh dari yang haram Fennalu awlabi, tempatnya api neraka Masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah Darahnya disemprotkan polong jantung Belum naik ke otak Kenapa ubun-ubun, karena darah yang menyemprot ke atas Rupanya otak bagian depan itu otak berpikir Nah itulah otak yang menjeluh Bukan otak-otak Otak pembohong, penipu Itu gara-gara darah yang disemprotkan Darah tipu Kita tulis Victor, pikiran korong Jangan kasih anak-anak kita makan haram Nanti pikirannya haram, 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 haram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!